Ribuan orang hari ini dibaptis terima Yesus Masuk aku di kolam, masuk aku, utus aku sekali lagi Dan yang datang hari ini bukan hanya anak Tuhan Tapi anak-anak yang mau menjadi anak-anak terang Alhamdulillah Ya shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zimaya Niasjin Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setiap Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua Ada satu video yang saya dapatkan dari channel saudara kita Kristen ya Dimana tangan Tuhan melawat jiwa-jiwa yang baru Dimana mereka dibaptis Dimana mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka Nah teman-teman sekalipun akhir-akhir ini di negeri kita begitu maraknya Penutupan gereja, pelarangan ibadah, persekusi gereja Tetapi percaya bahwa itu tidak menghambat sama sekali Pemberitaan Injil kepada banyak orang, kepada jiwa-jiwa Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang bisa membendung Nah teman-teman oleh karena itu kita akan melihat Bagaimana reaksi antusias jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus Untuk memberi diri dibaptis setelah mereka mendengarkan Injil Kristus itu Mari kita tonton videonya yang berikut ini Tadi sudah sampaikan masyarakat akan mendatangkan masalah lebih besar Dari semua lapisan elemen umat islam di Kota Lida Dan kita tidak tahu seberapa besar Tapi semua akan kami yakin akan bertanggung Untuk bisa menekankan kejadian milik umat islam Kita akan menemukan Sampai hari ini kata-kata itu selalu saya naikkan Siapa yang sanggup Merubah dan mengembalakan Ini istilah saya, maafkan saya Dipanggil Tuhan Kalau kau tahu hari ini kau mau berkata Tuhan Aku mau melepaskan semua kebutahanku Aku mau melepaskan semua sakit penyakitku Aku mau melepaskan semua sakit di jiwa, di roh Saya wajar untuk saudara bisa langsung jembur ke air Kejali saudara yang mau dibaptis Saudara yang dilepang dulu Tapi sisanya kita mau melepaskan Saudara bisa langsung jembur ke pantai Saudara bisa jembur langsung ke laut Berarti saya minta ada teman-teman menari Bisa semuanya bisa siap Kami sudah siapkan reju ganti Kami sudah siapkan penyitipan barang Sekali lagi mari kita sama-sama Saudara yang mau dibaptis Ada di sebelah kiri Dan semua saudara sisanya Kita bersama jembur langsung ke laut Kita mau terima Antak gilang yang dari Tuhan Kita mau dikeperaskan Kita mau sama-sama menyanyikan Pesta lewatanku Sekali lagi Saudara mau dikeperaskan Saudara mau melepaskan Semua kebutahan Semua ditunggu di jiwa di roh Langsung saudara bisa masuk ke laut Saudara bisa jembur ke kolam Saudara bisa langsung masuk Saya minta ada konser Konser Saya minta ada penari-penari Yang bisa mendoakan Saudara bisa langsung ke laut Semua saudara yang berkali Saya mau melepaskan Satiap keputar Satiap di dalam peranan Semua penyakit di jiwa Penyakit di roh Langsung jembur saja ke laut Langsung jembur Saya minta dapat Semua yang paslimun Semua bisa berbeda Bisa langsung melepaskan Semua langsung masuk ke laut Sisanya yang saudara mau ditanggirkan Langsung masuk ke laut Engkau yang dipakil Engkau yang ditanggirkan Biar semua keputahanmu selesai Semua sakit penyakitmu selesai Oke, semuanya mau dibaptis Bisa dibimbing budita Langsung ke Langsung ke sebelah tangga Apakah masyarakatnya mau dibaptis Sekarang-satunya mau dibaptis Sekarang-satunya mau dibaptis Bisa dicatat Biar siap-siap Biar semua keputusanmu Biar semua keputusanmu Biar semua keputusanmu Biar semua keputusanmu Terima kasih Anda. Terima kasih telah menonton! 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 Hari ini, bukan hanya anak Tuhan, tapi anak-anak yang mau menjadi anak-anak terang. Haleluya! Selamat menikmati! 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 Amin! Selamat menikmati! 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 Terima kasih! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Yesus! Selamat menikmati! 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 karena sekalipun terjadi penganiayaan, persekusi, hujatan terhadap Kristen itu tidak akan pernah bisa menahan dan tidak bisa membelenggu yang namanya Injil Kristus kalau kita lihat di zaman para rasul aja itu begitu ketat sekali bahkan orang-orang Kristen ditangkap, dipenjarakan itu sudah terjadi dan bahkan kalau kita lihat rasul Paulus itu sudah ditangkap, dipenjarakan bahkan berakhir dengan dipengkal kepalanya dan itu tidak membelenggu Injil Kristus justru semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang diselamatkan sampai saat ini justru makin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus demikian yang saya sampaikan teman-teman kiranya kita semakin semangat untuk menjadi saksi bagi Kristus kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom